Penyebab Eksim Kering Penyakit Eksim Kering merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi di negeri ini. Penyakit satu ini sangat umum ditemui di berbagai wilayah. Seiring dengan berjalannya waktu, penyakit satu ini berganti nama. Dokter lebih sering menyebutnya sebagai dermatitis pada saat ini. Dermatitis sendiri merupakan kondisi di mana kulit mengalami peradangan yang dipicu berbagai penyebab. Ada dua jenis eksim yang biasa terjadi, eksim basah dan eksim kering. Eksim kering ini merupakan kondisi kulit yang mengalami peradangan namun tidak berair. Sedangkan kulit penderita eksim basah cenderung berair. Eksim kering bukanlah penyakit yang menular. Hanya saja jika dibiarkan bisa sangat mengganggu aktivitas Anda. Penyebab penyakit eksim kering Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya eksim kering. Salah satunya adalah kondisi yang dikenal dengan nama dermatitis atopik. Jenis penyakit satu ini biasanya terjadi pada anak dan balita. Penyakit satu ini sifatnya kronis. Anak akan kesulitan tidur dan beraktivitas jika mengalaminya. Dermatitis atopik juga bisa menyerang orang dewasa, tapi sangat jarang terjadi. Neurodermatitis adalah pemicu lain dari penyakit eksim kering. Kelainan satu ini adalah kondisi peradangan kulit yang dipicu oleh stres, kulit kering, cedera saraf, tidak kelancarnya aliran darah, hingga keringat yang terlalu berlebihan. Saat kondisi ini terjadi, hal yang memperparah eksim adalah Anda menggaruknya terlalu berlebihan. Gejala penyakit eksim kering Bagi penderita eksim kering, gejala yang paling umum adalah terjadinya gatal dan ruang merah pada kulit yang terkena eksim. Kondisi ini biasanya juga dibarangi dengan kulit bersisik dan penambalan kulit tersebut. Seiring berjalannya waktu, akan terjadi penambalan warna kulit. Biasanya kulit yang terjangkit eksim cenderung akan semakin gelap. Penyakit satu ini bisa terjadi pada bagian manapun di tubuh Anda. Pengobatan eksim kering Untuk mengobati penyakit eksim kering, dokter akan melakukan berbagai metode sesuai dengan kondisi Anda. Salah satunya yang paling sering dilakukan adalah dengan pemberian obat kortikosteroid. Obat satu ini memiliki peran sebagai anti-inflammasi. Nama obat yang paling sering digunakan adalah hydrokartison. Anda tidak perlu resep untuk mendapatkan obat ini. Hanya saja, penggunaan untuk jangka panjang sangat tidak direkomendasikan. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM bersertifikat halal MUI dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!